Saya ingin bertanya, I want to ask about material yesterday, kita belajar tentang alimat ajakan, ada tiga kata ajakan, raise your hand if you want to answer, tiga kata ajakan, ada apa saja ya? Ayo, mari, yuk, yuk, baik, ada yang mau membantu membuat alimat ajakan, mengajak temannya bermain? Raise your hand, raise your hand, oh Abizar, silahkan saya, ayo kita bermain bola di lapangan, mengajak siapa? Mengajak siapa Abizar? Namanya siapa? Mengajak siapa, Abizar? Adiknya Jika kita mau mengajak, pastikan sebut namanya ya, sebut namanya, mengajaknya ngajak apa? Ayo, Violet, ayo kita bermain bola di rumah, jadi ketika teman-teman mengajak, harus mengajak namanya siapa, mengajak apa, lalu bagaimana mengajaknya? Sekarang kita masuk ke pembelajaran kedua, please to start book to page 59, 59. Teman-teman boleh di unmute dulu sayang ya, bukan di unmute dulu ya. Nanti saya akan pilih, yang membacakan teks percakapan, percakapan Udin dan Edo, laki-laki dua, perempuan dua, nanti bergantian ya. Ibu Fani ingin yang membacakan ada Alifio sama Habibi Dava. Alifio sudah di unmute, tinggal Habibi Dava ya. Habibi Dava sudah bisa di unmute? Wah, Habibinnya belum ada. Yaudah, kita ke yang lain dulu. Alifio dengan, sebentar ya. Dengan Hamzah ya. Alifio menjadi Udin, Hamzah menjadi Edo. Sudah siap? Alifio, where are you? Hamzah menjadi siap? Selama 59 ya. Hamzah menjadi Edo, Alifio menjadi Udin. Silahkan Udin. Liv. 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 Alifio boleh lebih kencang lagi suaranya yang saya didekatkan ya. Kurang terdengar. Kurang terdengar. Suaranya juga kencang ya. Atau pakai handphone. Oke, terima kasih Alif. Sekarang Hamzah, Edo. Lomba dalam rangka, apa Udin, ayo kita ikut lomba, itu sepertinya menyenangkan. Menyenangkan. Oke. Sekarang, Udin menjawab lagi. Lebih kencang ya, Liv ya. Didekatkan lagi aja. Di kampung kita lalu. Di kampung kita lalu. Ayo, aku bantu memutanya. Setelah itu, kita lihat sepeda bersama-sama. Oke. Sekarang dijawab sama Edo. Wah, terima kasih, Dini. Mari kita siapkan keperluan untuk menghasilkan sepeda kita. Oke, good job. Terima kasih, Alifio dan Hamzah ya. Sekarang Ibu Fani mau yang membacakan yang perempuan. Ada. Sebentar. Kinar. Kinar sama Hilya ya. Eh, Hilya sudah masuk kan? Iya. Kinar jadi Udin. Hilya jadi Edo. Silahkan hirip ready and meet dulu. Sudah, silahkan. Kinar dulu ya. Oke. Oke. Edo. Edo, kami sudah tahu belum nanti akan ada lomba sepeda sepeda hiyas loh loh lomba dalam lomba lomba dalam lomba bapak Udin kalau kita ikut lomba itu sepertinya menyenangkan. Jawab lagi sama Udin. Oke. dalam dalam rangka perayaan hari kemerdekan di kemerdekan di kampung kita band band sepeda mu sudah di pon pa ayo kita bantu bantu ayo aku bantu mem mem Sepertinya setelah itu kita hias sepeda bersama-sama. Terima kasih, Din. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Oke, terima kasih Kinar dan Hilya sudah membantu membacakan teks bacaannya. Sekarang, dari percakapan tersebut kita akan mencari kalimat ajakan. Ibu Fani akan menunjuk dua orang. Yang pertama adalah Violet. Yang kedua adalah Albi. Coba Violet sama Albi. Violet dulu. Aku dulu, aku dulu. Tadi Fani panggilnya Violet dulu ya, bergantian ya sayang ya. Nanti kebagian. Violet, coba cari satu kalimat ajakan. Yang mana saja? Satu aja. Gak ada gambarnya, Bu. Coba di bukunya, lihat di bukunya. Polang yang berapa? 59. Teman-teman, Ibu Fani share screen kelihatan tidak? Kelihatan. Kelihatan. Di Violet gak kelihatan? Enggak. 50. Berapa, Bu? 59. Yaudah, sekarang Albi dulu berarti. Satu aja ya, Albi ya. Ya. Ayo, aku bantu memumpanya setelah itu kita hias sepeda bersama-sama. Oke, good job. Terima kasih, Albi. Terima kasih, Albi sudah membantu. Violet sudah ketemu, Violet? Sudah. Sudah. Coba sebutkan satu kalimat ajakan. Selain yang tadi ya, selain ayo aku bantu memumpanya. Ada lagi tidak kalimat ajakannya? Ayo kita ikut lomba itu sepertinya menyenangkan. Ya, terima kasih, Violet dan Albi ya. Nah, teman-teman, tadi ada empat teman kita berarti yang sudah membacakan percakapannya. Dan dua orang yang sudah menyebutkan mana yang termasuk ke dalam kalimat ajakan. Nah, sekarang teman-teman boleh garis bawahi kalimat yang menunjukkan ajakan kepada orang lain, kepada temannya. Jadi, boleh digaris bawahi mana yang termasuk ke dalam kalimat ajakan. Sudah di garis bawahi. Coba sebentar ya, Bafani. Dari garis bawahi, teman-teman. Bu, berapa aja yang digarisin, Bu? Yang ketemunya? Ketemunya ada berapa? Tiga, aku tiga. Ada tiga. Satu lagi mana? Kemarin atau enggak? Kemarin. Oh, iya. Ada satu lagi. Teman-teman, ada yang bersama bantu? Tiga. Tiga, aku ada satu lagi. Mari kita mempercayai. Iya, betul. Terima kasih yang sudah membantu. Ada tiga berarti ya. Yang setelah lagi, mari kita mempercayai. Ayo, ikut, Bapak. Seperti, untuk menghias, membiak sepeda kita. Ada tiga kalimat ajakan yang telah menunjukkan. Boleh digaris bawah. Setelah ini, Bu. Ayo, kita digarisin. Iya, digarisin. Ayo, kita ingin menunjukkan. Ayo. Wuhuu. Halo. Halo. Halo, kita. Kita ingin menunjukkan. Ada, mana? Oh. Ini yang sepeda. Sudah selesai? Tunggu. Ini kan? Coba. Sudah selesai. Sudah selesai. Wah, terima kasih. Mari kita ingin menunjukkan. Sepeda kita. Jadi, dari mana? Kalimat ajakan itu. Kalimat yang diawali. Pilih. 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 Jom, mari dan yuk. Ada. Mari kita memperkenalkan. Mari kita memperkenalkan. Halaman berapa, Bu? Yang tadi sudah digaris bawahi. Sekarang kita buka. Please open your book. Two pages. 60. Kepeluhan untuk. Dua. 62. Sudah dibuka. Oh, oh. Itu pasti. sudah teman-teman sudah ya halaman 62 nah please look at the picture coba gambarnya disini ada teman-teman kita yang sedang bermain jala ikan menjala ikan jadi saling tangkap menangkap ada yang menjadi ikan ada yang menjadi jaring ikannya untuk menangkap ikan tersebut jadi karena teman-teman lagi di rumah jadi kita memainkan permainan ini tapi nanti insyaallah kalau kita sedang bertemu lagi ini semuanya nanti kita akan coba ya bermain jala ikan nah sekarang kita perhatikan dulu perhatikan dulu gambarnya coba teman-teman angati gambar ini angati gambarnya ada yang ada yang ada yang mengganti apakah semuanya senang bermain tidak Edo terjatuh ya Edo terjatuh demikah sedang bermain jika ada teman kita yang terjatuh maka apa yang harus kita lakukan menolong menolong ada temannya yang terjatuh kita harus menolong berarti apa lagi yang bisa kita lakukan ketika kita bermain untuk mencerminkan hidup rukun boleh ditulis ya selama 62 tadi ada yang memberi contoh satu kalau contoh hidup rukun temannya yang sedang yang terjatuh apalagi kira-kira bermain bermainnya boleh berebutan tidak tidak terus berbagi berbagi atau bergantian sudah ditulis disini teman-teman di halaman 62 sikap yang menunjukkan saling membantu dengan teman atau contoh hidup rukun menolong dengan teman kita menolong menolong bu iya boleh menolong temannya yang sedang apa kalau temannya kepada teman bu iya kepada teman meminjamkan boleh meminjamkan apa teman-teman yang butuh apa selamat menolong Menuliskan sisap yang harus teman-teman lakukan untuk membantu temannya atau contoh hidupnya jika jangan bermain dengan teman. Terima kasih telah menonton! 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 Edo dengan Udin. Yang Ibu Fanny pilih ada... Tadi Habibie Dafa belum ada ya? Sekarang sudah ada belum ya? Oh, videonya belum aktif sepertinya Habibie belum ada. Kenzie menjadi Udin. Kenzie boleh di unmute ya. Dan Aldef menjadi Edo. Kenzie sudah di unmute belum? Sudah ya? Sudah. Sama Aldef sudah? Sudah. Sudah, silakan. Menjadi Udin. Kenzie. Ini Kenzie halaman... Bu apaan, Bu? Halaman 63. Udah. Ya, dibaca sayang. Yang ini Kenzie, lihat gila tadi. hari sudah sore. Hari sudah sore. Dok, aku ber... Permisi. Permisi. Pulang ya. Aku harus ber... ibadah. Oke, sekarang Aldef. Jadi Edo. Baik, Din. Baik, Din. Kita lanjutkan menghias sepeda esok hari. Oke, terima kasih Aldef dan Kenzie. Nah, sekarang teman-teman, perhatikan di halaman 63. Ini sama seperti kemarin ya. Kita akan mengurutkan gambar-gambar di bawah ini agar menjadi sebuah cerita. Kira-kira, ini kan gambarnya ada satu, dua, tiga, dan empat. Kira-kira gambar yang pertama, gambar yang mana ya? Apakah mereka langsung menghias? Ataukah Udin mengetok pintunya dulu untuk bertama ke rumah Edo? Ataukah Udin langsung berpamitan pulang? Ataukah Edo langsung mempersilahkan Udin untuk pulang dan melanjutkan menghiasnya besok hari? Coba Ibu Fani akan bertanya kepada teman-teman. Gambar yang pertama. Gambar yang mana ya? Yang menghiasi. Gambar yang ke-1, ini gambar yang ke-1, boleh ditulis angka 1 ya. Lalu gambar yang ke-2 yang mana? Gambar yang menghias sepeda. Gambar yang menghias sepeda, betul. Ini berarti gambar yang pertama ya, tulis angka 2. Gambar yang ke-3? Ini menghiasi. Nanti sudah sore dong. Nanti sudah sore, betul. Ini gambar yang ke-3. Lalu gambar yang terakhir? Iya, berarti gambar yang terakhir yang ini ya. Ini gambar yang pertama, 1. Ini gambar yang ke-4. Nah, teman-teman, sama seperti kemarin. Kita akan membuat sebuah cerita. Kalimat yang sesuai dengan gambar di atas. Ibu Fani akan menuliskan cerita dulu ya. Ibu Fani akan menuliskan cerita dulu ya. Teman-teman boleh memperhatikan cerita Ibu Fani. Jadi, teman-teman nanti ketika menuliskan cerita di halaman, di halaman berapa ini? 64, teman-teman sudah dapat memahami bagaimana menulis sebuah ceritanya. Jadi, pada siang hari ketika Udin sudah pulang sekolah, Udin bermain ke rumah Edo. Sebelum Udin memasuki rumah Edo, Udin mengetuk pintu rumah Edo terlebih dahulu dan mengucapkan salam. Setelah itu, Udin dan Edo mempersiapkan untuk mengikuti lomba hari kemerdekaan. Mereka mengikuti lomba menghias sepeda. Dan mereka pun bekerja sama untuk menghias sepedanya. Tidak terasa hari sudah sore. Dan Udin pun berpamitan kepada Edo. Karena Udin harus melakukan ibadah. Edo pun mempersilahkan Udin untuk segera pulang. Dan Edo menginformasikan kepada Udin untuk melanjutkan menghias sepedanya pada esok hari. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi, teman-teman nanti membuat ceritanya sesuai dengan urutan gambar. Urutan gambar yang sudah teman-teman tuliskan lalu kita akan kembangkan lagi. Kira-kira apa ya yang bisa kita buat cerita? Jadi, teman-teman boleh membuat ceritanya sesuai dengan selama-selama. Selama seperti kemarin ya. Teman-teman, sepertinya kalau Ibu Fani menunggu sekarang teman-teman menuliskan ceritanya, tahu-tahu akhirnya akan habis. Jadi, nanti teman-teman menulisnya boleh selama-selama pelajaran ya. karena disini ada beberapa malatan lagi yang disampaikan. Dan harus teman-teman pelajar. Cukup Bu, cukup saja. Kita kan sampai jam 14 20, teman-teman. Kita kan sampai jam 14 menit lagi, kita masih ada beberapa mamang yang ada lagi. Nah, nulis ininya Nah, disini ada 4 pertanyaan Iya, ada ditulis Tapi Pembelajaran ya Ibu Fani mau bertanya Pada teman-teman Ada 4 pertanyaan Nungguin ke rumah Edo Tanya-tanya Ada 4 pertanyaan Ibu Fani mau bertanya Kepada Siapa yang belum ya Karissa Sebentar Karissa ada Bisa di unmute suaranya ya Nah, sudah Karissa Kita baca nomor 1 ya Pertanyaan nomor 1 Ini yang ada di layar Ahlaman 64 Apakah 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 Elo Marah 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 Ke Kita Ugin Am 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 Pulang 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 Untuk Melakukan Ibadah Iya Tidak Coba Kita jawab Kita jawab sama-sama ya Karissa ya Apakah Edo Marah Ketika Udin Pamit pulang Untuk melakukan Ibadah Tidak 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 Betul Jawabannya berarti Nomor 1 adalah Tidak 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 marah ya Edo ya Malah Edo Mempersilahkan Udin Untuk pulang Karena akan Beribadah Terima kasih Karissa Sekarang Nomor 2 Nomor 2 Siapa ya Revana Nomor 2 Gambar 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 Manakah Yang menunjukkan Edo Memberikan Kesempatan Kepada Udin Untuk Beribadah Gambar Keberapa Yang mana Gambar Keempat Gambar Keempat Terima kasih Revana Nomor 3 Ibu Fani Ingin Yang menjawab Adalah Bergantian ya Yang belum Siapa ya Fahri Fahri Yuk Belediah Miat dulu Fahri Sudah Nomor 3 Apa Dia Di Di A A Tak Kan Edo Setelah Udin Amin Pamit Pamit Puh 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 Lang Apa yang dikatakan Edo Setelah Udin pamit pulang Tadi Edo bicara apa Fahri di atas Fahri? Bicara apa? Coba di percakapan yang boleh Fahri lihat Nih, bicara apa katanya Edo? Baik Di Din Kita Dikelajukan Menghias Hias Sepeda Besok Hari Oke, good job. Terima kasih Fahri. Nah, jadi nomor tiga Tadi jawabannya ya Apa yang dikatakan Edo setelah Udin pamit pulang? Kata Edo, baik Din Kita lanjutkan Menghias sepeda Esok hari Nah, sekarang nomor empat Ibu Fahri ingin yang menjawab Adalah Medina Siap Medina Boleh di-unmute Nah, boleh dibaca nomor empat Apa yang tidak Nomor empat sayang Apa kesimpulan cerita bergambar tersebut? Apa kesimpulannya ya dari cerita tadi yang sudah teman-teman bacakan? Saling menghormati Betul Saling menghormati Karena Udin sama Edo kan berbeda agama Nah, Udin ingin beribadah Dan Edo pun tidak marah Malah Edo mempersilahkan Udin untuk beribadah Terima kasih Medina Terima kasih Medina Terima kasih Jadi, ada teman kita juga yang sudah membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan pada halaman 64 Nanti teman-teman boleh tulis ya jawaban-jawabannya dari nomor 1 sampai dengan nomor 1 Sekarang kita akan membaca sila Masih ingatkan ke sila? Masih Coba kalau yang itu nih Yang lambangnya bintang sila keberapa? Satu Nah, kalau yang rangkai sila keberapa? Kedua Kedua Coba kita baca sama-sama ya Sudah siap baca Pancasila? Ya, sudah siap membaca Pancasila? Pancasila Satu Satu Pancasila Yang mahal Dua Pemanusiaannya Adil dan bersadab Tiga Pesan Indonesia Empat Terang Yang dipimpin oleh Mereka 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 Tidak Sampai Dalam Kermu Tidak 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 Lima Kemudus Adil dan Tidak 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 Terima kasih Tidak Tidak Belik Adil juga ya Ini Isi Lapan Tidak 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 Siapa yang di sini punya teman bermain? Siapa namanya teman bermainnya? Di sini kita lemas. Nova ada teman bermain di rumah, Nova? Nova punya teman bermain di rumah? Nova punya teman bermain di rumah? Juno siapa namanya? Siapa namanya teman bermain di rumah? Nama teman bermain di rumah siapa? Habibi yang terakhir di rumah punya teman bermain? Nama temannya siapa yang di rumah? Nama teman bermain di rumah? Nama teman bermain di rumah? Nama teman bermain di rumah? Ini sesuai dengan keadaan di rumah teman-teman. Teman-temannya siapa? Beda-beda ya karena rumah teman-teman. Siapa aja terus yang berbeda. Itu edo. Percakapan terakhir yang akan dibacakan oleh... Juno. Juno bisa di-unmute? Sudah bisa, Juno? Lalu yang menjadi Siti-nya... Ada siapa yang belum ya? Aku. Bukan aku sih. Aku jadi... Aku jadi edo. Oh ada Nazifah. Belakang Nazifah jadi Siti... Juno menjadi... Edo. Edo. Silahkan Nazifah. Aku pulang dulu ya. Aku mau... Maaf ya. Besok pagi saya tidak bisa datang. Saya mau pergi ke gereja. Iya. Terima kasih Nazifah dan Juno. Kalau Siti berarti agama Siti agamanya apa? Islam. Islam. Kalau Edo? Kristen. Iya. Karena Edo mau beribadah pergi ke gereja. Gereja. Nah. Nanti teman-teman... Boleh memasangkan gambar di bawah ini... Dengan lambang yang sesuai. Ya. Gambar yang pertama kan... Edo mau izin ke... Beribadah. Besok kita bisa bermain. Dan Siti pun izin untuk mengaji terlebih dahulu. Nah. Dua gambar tersebut termasuk ke dalam pengamalan sila ke-1 atau sila ke-2. Gambar yang pertama dan yang kedua itu termasuk ke dalam pengamalan sila ke-2. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar yang ketiga ada Edo yang sedang terjatuh dari sepeda. Lalu dibantu sama Ugin. Gambar yang masih masuk ke dalam pengamalan sila ke-1 atau sila ke-2. Gambar yang terakhir juga sama. Mereka sedang bermain bersama-sama termasuk ke dalam sila ke-1 atau sila ke-2. Ini mengaji. Kalau pengamalan sila ke-2, berarti kan ketuhanan yang Maha Esa berarti. Ketuhanan. Ketuhanan tentang agama. Tentang beribadah. Masuk ke dalam pengamalan sila ke-2. Kalau pengamalan sila ke-2, pengamalan sila ke-2. Menunggu. Silakan membaca doa terlebih dahulu teman-teman. Jadi tugasnya Ibu Fani informasikan lagi di Google Classroom ya. Dan Ibu Eka juga informasikan di Google Classroom untuk kelompok Abu Udaida. Anak Soleh. Siap, duduk rapi. Siap, api. Kita mau berdoa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh